Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini yang dilakukan iblis saat hari raya Tak hanya saat bulan ramadhan, di hari raya idul fitri Rasulullah s.a.w. pun menganjurkan umat islam untuk berbuat kebaikan Jangan hanya terlena dengan euforia lebaran yang membuat seseorang itu sampai lupa diri Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Bersengguh-sengguhlah di hari raya idul fitri Untuk bersedekah dan melakukan amal kebaikan seperti sholat, zakat, tasbih, dan tahlil Karena sesungguhnya pada hari itulah Allah s.w.t. mengampuni dosa kalian Menerima doa kalian dan melihat kalian dengan kasih sayang Merujuk dari hadis tersebut Rasulullah s.a.w. mengingatkan umat islam untuk tidak melewatkan berbuat kebaikan Untuk berbuat kebaikan bisa dalam bentuk apapun termasuk berzakat sebelum idul fitri Bersedekah kepada sesama, silaturrahim dengan keluarga, dan lain sebagainya Sayang, mungkin sebahagian orang lupa untuk berbuat kebaikan saat merayakan idul fitri Disitulah godaan iblis bisa mengantarkan seseorang ke dalam jurang kemungkaran Diriwatkan dari Wahab bin Munabdi Rasulullah s.a.w. menceritakan Setiap pagi di hari raya idul fitri ada golongan iblis yang selalu mengadakan perkumpulan bersama keluarganya Di setiap perkumpulan mereka, perbincangan soal manusia tak pernah dilewatkan Wahai kekasihku, apakah yang membuatmu marah? Katakanlah, agar aku bisa menghilangkan rasa marahmu Ucap salah satu iblis Tidak ada Jawab salah satu, keluarga iblis Kemudian ia melanjutkan jawabannya Akan tetapi, karena Allah telah mengampuni umat Islam di hari raya ini Maka aku perintahkan kepada kalian agar membuat mereka terlena Bujuklah mereka agar berfoya-foya dengan kesenangan, syahwat, dan minuman keras Karena dengan begitu, Allah akan memurkai mereka Begitu jahatnya iblis kepada manusia Hingga membuat mereka lupa dan terlena dengan kebahagiaannya masing-masing Salah satunya, seseorang yang berfoya-foya saat idul fitri Seperti makan besar tanpa berbagi Kilaf berbelanja sampai lupa bersedekah Dan lupa melaksanakan perintah Allah SWT dan perintah Rasulullah SAW Dan berikut ini adalah 5 cara Rasulullah merayakan idul fitri yang patut kita teladani Hari raya idul fitri merupakan salah satu momen perayaan yang selalu dinantikan oleh seluruh umat muslim Idul fitri tidak lain adalah perayaan hari kemenangan setelah menahan hawar nafsu dan berbagai hal buruk selama bulan Ramadan Semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Hari raya idul fitri ini dirayakan dengan menjalankan ibadah sholat id bersama-sama di pagi hari Selain menunaikan sholat id, terdapat beberapa amalan lain yang dapat dilakukan saat perayaan idul fitri Dalam hal ini Rasulullah SAW mempunyai kebiasaan baik yang dilakukan setiap kali merayakan idul fitri Seperti memperbanyak bacaan takbir menjelang idul fitri Memakai pakaian bersih dan rapi Makan sebelum sholat idul fitri hingga bermaaf-maafan Beberapa cara Rasulullah SAW merayakan idul fitri ini dapat diterapkan dalam setiap perayaan lebaran Meskipun terdengar sederhana, beberapa amalan ini tentu dapat mendatangkan pahala bagi siapapun yang menjalankan Bukan hanya itu, dengan meneladani beberapa cara Rasulullah SAW merayakan idul fitri Anda juga bisa mendapatkan kebaikan dan keutamaan Meskipun bulan Ramadan telah berlalu yang ditendai dengan perayaan idul fitri Bukan berarti ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ditinggalkan begitu saja Momen idul fitri menjadi lembaran baru bagi seluruh umat muslim untuk meningkatkan iman dan ibadah yang lebih baik Dengan menerapkan beberapa cara Rasulullah SAW merayakan idul fitri berikut Bisa menjadi langkah baik untuk memulai lembaran baru Dan berikut kami rangkum beberapa cara Rasulullah SAW merayakan idul fitri yang perlu anda ketahui Yang pertama memperbanyak bacaan takbir Cara Rasulullah SAW merayakan idul fitri yang pertama adalah memperbanyak bacaan takbir Dalam hal ini didewaikan bahwa Rasulullah membaca dan mengumandangkan takbir di malam terakhir Ramadan hingga hari pertama di bulan Syawal Anjuran ini pun diberintahkan Allah yang tercantum di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 Yaitu Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa serta bertakbir membesarkan nama Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepadamu Semoga dengan demikian kamu menjadi umat yang bersyukur Siapa saja yang bertakbir atau membesarkan nama Allah maka akan mendapatkan rahmat kebaikan darinya Bukan hanya itu, dari ayat tersebut juga dipahami bahwa orang-orang bertakbir untuk Allah juga termasuk golongan orang-orang yang bersyukur Selanjutnya memakai pakaian terbaik Cara Rasulullah merayakan idul fitri berikutnya adalah memakai pakaian terbaik Dalam mempersiapkan hari raya idul fitri, Rasulullah selalu mandi, memakai pakaian yang bersih dan rapi Juga menggunakan wangi-wangian Hal ini pun dijelaskan dalam salah satu hadis riwayat yaitu Al-Hakim Mandi, memakai pakaian terbaik dan menggunakan wangi-wangian bisa menjadi salah satu amalan sunnah Yang dapat anda terapkan setiap kali merayakan idul fitri Sehingga tidak hanya menyambut hari raya dengan perasaan gembira Namun juga mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk merayakan hari kemenangan setelah melewati bulan ramadhan Beberapa amalan sunnah ini tentu juga memberikan keutamaan dan kebaikan bagi umat muslim yang menjalankannya Selanjutnya adalah makan sebelum sholat idul fitri Cara Rasulullah merayakan idul fitri selanjutnya dengan makan sebelum melaksanakan sholat idul fitri Seperti diketahui bahwa terdapat anjuran untuk mengkonsumsi makanan terlebih dahulu sebelum mengerjakan sholat sunnah idul fitri di pagi hari Berpuasa di hari raya idul fitri diharamkan bagi setiap umat muslim Bagi umat muslim yang berniat tidak puasa pada saat idul fitri justru akan mendapat pahala seperti saat orang berpuasa di hari-hari yang tidak dilarang Dalam hal ini Rasulullah biasanya mengkonsumsi buah kurma dalam jumlah ganjil sebelum merangkan mengenaikan ibadah sholat idul fitri Hal ini pun disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari Pada waktu idul fitri Rasulullah SAW tidak berangkat ke tempat sholat sebelum memakan beberapa buah kurma dengan jumlah yang ganjil Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari Selanjutnya melaksanakan sholat idul fitri Melaksanakan sholat idul fitri juga menjadi salah satu cara Rasulullah SAW merayakan idul fitri yang biasa dilakukan Rasulullah melaksanakan sholat idul fitri bersama dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya Baik laki-laki perempuan hingga anak-anak Saat menuju tempat sholat Rasulullah sengaja memilih rutin jalan yang berbeda saat pergi maupun pulang dari tempat sholat Ini menjadi salah satu anjuran sunnah yang dapat mendatangkan banyak pahala Selain itu Rasulullah biasanya mengikiri pelaksanaan sholat idul fitri saat matahari sudah berada setinggi tomba atau sekitar 2 meter Dan selanjutnya adalah mengunjungi rumah sahabat Cara Rasulullah merayakan idul fitri yang terakhir dengan mengunjungi rumah sahabat Dalam hal ini Rasulullah mengunjungi rumah sahabat dengan tujuan untuk memelihara silatur rahmi yang baik Begitu pula dengan para sahabat yang turut berkunjung ke rumah nabi untuk bersilatur rahmi Selain bersilatur rahmi Rasulullah dan para sahabatnya juga saling mendoakan agar ibadah ramadhan yang dilakukan diterima Allah Dan hari-hari setelah ramadhan dapat dijalani dengan baik Tradisi berkunjung ke rumah saudara dan teman saat idul fitri ini pun masih berlaku pada masyarakat saat ini Seperti suatu budaya yang selalu dilakukan untuk sama-sama merayakan hari raya dengan penuh rasa gembira dan kedamaian Ini juga menjadi kesempatan bagi umat muslim untuk berkumpul bersama keluarga dan teman di momen yang penuh kehangatan Dan itulah sedikit video tentang yang dilakukan iblis saat hari raya idul fitri Dan 5 cara Rasulullah merayakan idul fitri yang patut kita teladani Mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh